Halo, Assalamualaikum. Welcome to Cerita NASA Channel. Setelah di video sebelumnya, saya banyak sharing tentang proses melahirkan, baik itu VBAC, kontraksi, dan lain sebagainya, bisa teman-teman cek di playlistnya Cerita NASA sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kali ini saya juga mau sharing berbagi pengalaman tentang proses menyapih anak pertama, yaitu Inara. Alhamdulillah, saya salah satu ibu yang memang menekankan untuk bisa memberikan asli eksklusif kepada anak-anak saya, baik itu Inara maupun Saka. Nah, ketika proses menyapih Inara pada saat itu, saya lakukan dengan istilahnya menyapih dengan cinta. Bagaimana sih menyapih dengan cinta itu? Sebelum saya mulai untuk menjelaskan bagaimana caranya menyapih dengan cinta sesuai pengalaman saya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, supaya kami lebih sebanyak untuk memberikan informasi-informasi informatif untuk teman-teman semua ya. Baik. Jadi, Inara saya sapih di usia 24 bulan kurang 3 hari. Dalam artian 2 tahun kurang 3 hari, Inara sudah tidak menyusuk lagi. Bagaimana prosesnya? Pada saat itu, dari usia 18 bulan, saya sudah memberikan informasi kepada Inara atau menyonding Inara bahwa nanti ketika dia akan beranjak 2 tahun, ketika dia akan berulang tahun yang kedua, dia sudah tidak menyusul lagi kepada ibunya. Jadi, susunya diganti dengan yang lain. Nah, disonding secara terus-menerus dari usia 18 bulan. Tapi, seperti kita tahu sendiri ya, banyak juga yang melakukan proses menyapi dengan cara mengolesi payudara dengan yang pahit-pahit, yang pedas-pedas. Jadi, anaknya tiba-tiba tidak mau, kemudian anaknya jadi kepahitan, kepedesan, gitu. Terus, ada juga yang memberikan obat merah ya. Obat merah ke payudaranya supaya si anaknya itu takut, gitu. Nah, saya sendiri tidak melakukan itu, karena saya benar-benar ingin melakukan proses menyapi dengan penuh kasih, dan bagi saya yang kayak gitu itu bisa memberikan efek trauma untuk anak. Jadi, saya proses menyapinya, seperti yang tadi saya pertama bilang, sonding dari mulai usia 18 bulan. 18 bulan, Inara sudah saya kasih tahu. Saya kasih tahunya itu bukan saat menyusu, tetapi ketika kita bermain, gitu. Kalau ketika anak menyusu, kemudian kita sonding, nanti jangan mimik lagi ya. Kayaknya nggak etis aja anak lagi nyusu, terus kita sonding untuk tidak menyusu lagi. Akal lebih baik disampaikan ketika sedang bermain, kemudian ketika ngobrol-ngobrol dengan anak, gitu, disampaikan. Nah, nanti setelah usia 2 tahun, kamu udah nggak menyusu di mamah lagi ya. Awalnya mungkin dia apaan sih, apaan sih. Terus kadang kita berpikir apa anaknya ngerti, gitu kan. Dan ternyata anak usia itu udah bisa mengerti, gitu. Itu yang pertama, sonding. Terus yang kedua, setelah sonding, di usia mendekati 2 tahun, lakukan frekuensi menyusunya itu berkurang. Jadi, pernah satu saat di usia 22 bulan, kalau nggak salah. Karena mungkin saya juga masih kurang teredukasi ya, tiba-tiba aja dalam usia 22 bulan, kemudian di malam hari, tiba-tiba saya memutuskan, udah nggak usah mimik lagi. Wah, itu langsung kejer banget anaknya. Nangis-nangis, ngamuk-ngamuk, dan tidak terima, gitu. Oke, ketika melihat anak seperti itu, oke, aku salah. Ternyata, yang seharusnya dilakukan, selain menyonding anak tentang dia harus berhenti menyusu di usia 2 tahun, adalah mengurangi frekuensi menyusunya. Nah, bagaimana caranya? Dimulai dengan siang hari. Jadi, siang hari misalkan biasa anak menyusu 4 kali, dikurangi jadi 2 kali. Kemudian malamnya seperti biasa, masih menyusu sesuai yang dia mau. Kalau misalkan dia mau tidur, masih menyusu oke. Kemudian di tengah malam dia bangun, masih menyusu juga oke. Malam seperti biasa, siangnya saja yang dikurangi. Berikan dia aktivitas dan juga berikan dia makanan-makanan yang bikin dia kenyang, gitu loh. Jadi, anaknya, aduh, udah kenyang. Jadi, bisa tidur siang dengan nyaman, gitu. Itu. Kemudian yang ketiga, mulai dengan nanti di malam harinya, mengurangi frekuensi di malam harinya dengan cara, kalau misalkan tengah malam, tiba-tiba anak minta nyusu terus kita tolak, itu kan tidak baik ya untuk sikisnya anak juga. Jadi, sebelum tidurnya, kita atur sebelum tidurnya. Sebelum tidur, misalkan si anak biasanya menyusu dulu. Nah, berikan dia kegiatan yang bikin dia lelah, berikan dia makanan supaya dia kenyang, sehingga dia akan tertidur sendiri, atau juga bisa digantikan dengan, ditidurkan dengan ayahnya. Jadi, anaknya juga tidak merasa dijauhi. Itu yang saya lakukan. Jika frekuensi menyusu anak sudah berkurang, siangnya sudah berkurang, kemudian malamnya juga sudah kita tidurkan tanpa harus menyusu, malamnya bisa disiasati dengan menyiapkan air putih. Jadi, ketika si anak bangun, kemudian dia kehausan, bisa diberikan air putih sebagai pengganti asinya. Lama-kelamaan, Inara, pas mau dua tahun, kurang tiga hari, dia tiba-tiba tidur siang sendiri, sambil makan kerupuk, kedoyanan dia. Dia beberapa hari, saya cek, dia tidur sendiri sambil makan kerupuk, memutin kerupuk, hingga lama-kelamaan, yaudah, akhirnya dia berhenti sendiri, tanpa harus kita sapih dengan, cara-cara yang tidak nyaman untuk dia, dan juga untuk kita. Namun, hal yang paling utama ketika proses menyapih adalah, keyakinan dari ibunya sendiri. Itu yang paling penting, karena proses menyapih itu memang dramatis ya, antara anak dan ibu, yang biasanya setiap hari, deketan, melakukan pelekatan, tiba-tiba harus berpisah, saya juga baper, sempat baper, sempat, aduh sedih-sedih, nangis, aduh gak bisa tatapan mata lagi, tapi memang, kalau memang kita mau menyapih anak, kitanya sendiri harus yakin. Nah, itu sih pengalaman saya, menyapih Inara dengan cinta, saat Inara mau usia 2 tahun. Nah, untuk sekarang, saya juga sedang, ingin berproses menyapih itu sendiri ke Saka. Seperti di video sebelumnya, saya sharing bahwa saat ini saya sedang hamil, sementara Saka usianya baru mau 16 bulan sekarang, jadi apakah saya tetap menyusui? Di video sebelumnya, saya menyampaikan bahwa saya masih tetap menyusui Saka. Dan sampai saat ini pun masih, hanya saja, saya sudah mulai sonding ke dia, kalau nanti di usia dia 18 bulanan, dia sebisa mungkin untuk tidak menyusui lagi sama mamahnya. Walaupun masih bisa, tapi saya khawatirnya, tiba-tiba, saya merasakan kontraksi, atau keluar flag ketika saya menyusui Saka, dan saya harus menghentikan memberikan asih kepada Saka, pada saat itu juga, tanpa proses terlebih dahulu, takutnya dia tersakiti. Jadi, saya mulai sonding dari sekarang, ke dia, sebelum saya hamil besar, kalau misalkan nanti, saya ganti susunya dengan yang lain, dan, Alhamdulillahnya, dua hari ini, Saka tidur siang, tanpa menyusu ke mamahnya. Agak sedih sih sebenarnya saya itu. cuman gimana ya, daripada kami berdua saling tersakiti nantinya, yaudah gak apa-apa, saya pelan-pelan proses dari sekarang. Walaupun saya tetap ngasih asih sih, buat Saka sekarang, cuman sedikit dikurangi dan disounding. Nanti umur 18, dia digantikan susunya dengan yang lain. Gimana ya? Ya, begitulah. Ya, kita lihatlah nanti, atau nanti abis lahiran, saya menyusui dua anak, tandem gitu. Ya, lihat nanti ya. Terima kasih ya, teman-teman. Udah selalu mengikuti video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini, supaya kami lebih semangat, untuk memberikan informasi-informasi, dan pengalaman-pengalaman, sesuai dengan yang kami alami. Terima kasih. Assalamualaikum.